Dua hari Jelang Pemilihan Umum 2024, Kementerian Agama menggelar doa bersama dan mengajak tokoh lintas agama dan juga pemilih muda untuk menggunakan hak suara pada Rabu mendatang. Acara bertajuk Pemilih Love berisi doa bersama oleh pelajar mewakili agama Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan juga Konghucu. Selain menggelar doa bersama, kegiatan ini juga diisi dengan diskusi mengenai politik dan juga keagamaan bersama dengan pelajar yang hadir. Menteri Agama Yakut Holil Kaumas menghimbau pemilih muda menggunakan hak suara mereka dalam Pesta Demokrasi 14 Februari mendatang. Kita kasih nama Pemilov. Ini memang sasarannya adalah pemilih pemula, teman-teman muda, agar besok menggunakan, di tanggal 14, menggunakan hak pilihnya untuk memilih Presiden dan Wakil Rakyat, sesuai dengan hati nurani mereka. Nah kita dorong ini agar pemilih-pemilih pemula ini tidak memilih untuk golput atau tidak datang.